Assalamualaikum guys, selamat pagi ini katanya mau membersihkan kurungan kita ikuti sebentar reviewnya silahkan pak dibersihkan dibuka kurungan yang pertama kurungan ini khusus ya dibuka bagian atas sebentar saya mau perlihatkan dulu itu di belakang rumah betul-betul real di belakang rumah ini peralatan komunikasi saya pak itu antena untuk pemancar 2 meter band ada burung hingga berisana turun itu untuk radio komunikasi betul-betul di belakang rumah ada dinding seng begitu ada tandon air ini coba silahkan pak mulai dibersihkan pertama-tama dibuka bagian atas nanti kita memutar sedikit ini diinspektannya disini oh ini ada disinfektan katanya itu pun kastui guys belum berbuah ini disinfektannya nanti disemprot katanya nanti setelah selesai ini kotorannya dibuang ke dalam sini nanti dibuang ke tanaman nanti dijadikan pupuk katanya sebentar kita sut suasana dalam kandang dulu ini suasana dalam kandangnya ini suasana dalam kandangnya ada lampunya dua di alas dengan karton begitu nanti kartonnya dilepas silahkan ini disinfektan ya pak ya untuk pembunuh hamanya itu diangkat kartonnya coba perhatikan nanti kita agak menjauh sedikit nah itu masukkan pelan-pelan masukkan ke dalam sini guys ini dijadikan ini dijadikan pupuk ini dijadikan pupuk itu pak nah coba diambil lagi coba bagaimana cara ngambilnya oh digerup saja dengan skop gitu dia nah dilepas gitu dengan skop aduh nah itu dia itu dia pelan-pelan itu iya dibuang saja iya ini karton-karton disiapkan untuk pengganti kantor baru nanti secara nya mau disi yang si anak yang 20 itu iya itu dipisah nanti yang 150 itu kebanyakan ini totalnya ada berapa itu semua 400 400 guys anak kecil itu ini dibersihkan kandang ini suasana ya betul-betul di belakang rumah jadi ini halaman belakang ini dikandang dengan itu dia ya nah itu dia masukkan ini buat pupuk rencananya tapi jangan ditempelkan ke batangnya untuk pupuk tanaman ini 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 injak ini ini geser 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 ini galam guys kayu galam di gandeng 2 gitu untuk injak karena ini berlumpur ini berlumpur kenapa dia di atas air ini supaya menghindari bau bau dan semut itu semut tidak bisa sampai sini guys tidak ada semut yang sampai sini dibuang situ ya ini boleh lihat ini suasana pagi hari nah itu ya jadi real kalau kita putar sedikit itu di tumpuk-tumpuk itu biar padat ya oke bisa kan putar saja tidak apa-apa ini pohon mangga tadi itu yang pendek tadi ini pohon kasturi nah kesana sedikit kandang ayam itu udah kalau yang dekat ini ini sayur tanaman kangkung gitu yang menarik adalah kangkung ini dia berbunga ini ada bunga kangkung itu dia wah sedap sekali kangkung guys ya sebentar ambil satu lagi ada di mana anda bisa mendapatkan suasana seperti ini di belakang rumah kami saja main-main ini kangkung guys bisa dipanen nanti wah itu dia bunganya indah sekali putih bunga kangkung wah kong bagus sekali kong ini dia buka sedikit wah bunga kangkung hmm itu juga itu ada tiga empat begitu situ masih ada yang merambat ke sungai dibiarkan saja itu dibersihkan terus ya pembersihan langsung langsung ya jadi kandang ini bukanya di atas ya pak ya bukanya dari atas supaya memudahkan kalau buka di samping di bawah begitu oh diterjang oleh ayam-ayamnya ini ayam jantan bukan ayam betina yang pendiam itu dia mainan terus dia sebagian itu sudah mainan kerjanya makan bermain makan bermain besar dijual itu ya nanti ini kasturi kalau sudah mulai berbuah kita akan review kalau itu mangga yang tadi pendeknya luar biasa guys ini yang menjurai-jurai ini adalah kabel listrik ya nah rumah kalau itu adalah radio komunikasi waduh itu antena di atas sana boleh ya ini tadi ya nah sebentar kita lihat bapaknya lagi sudah sampai mana ditekan begitu iya 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 besikan begitu iya 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 yang putih itu guys pelampung itu itu apa apa namanya pancingan itu ya itu dia untuk menangkap ikan jadi dipancing dia ada senarnya ada kayanya ada umpannya taruh aja disitu semalam besok pagi diangkat dapat satu guys cukup untuk makan bertiga setengah kilo biasanya jadi ditangkapnya ini satu lagi guys jadi dia tidak barbar begitu menangkapnya hanya keperluan saja satu dua kecuali ada acara-acara khusus boleh nanti diambil ini dia guys saya ambil ya sementara bapaknya masih terus ya itu ya terus sementara saya ambil yang ini ya ini ini pelampungnya ada keong-keong juga keongnya sebentar kita ambil aja ini dikasihkan sini ini yang tadi pencarian tadi banyak ini diangkat begitu waduh sebenarnya membulat guys atau kesini waduh ini dia mesinarnya kesini oh ini dia lihat kayu nya disini itu mata kayu nya nah lagi diliburkan dia belum dikasih umpan masih cukup yang satu itu di sana ada satu yang itu putih iya iya oh itu kalau itu yang bergerak-gerak itu itu anak ikan guys anak ikan haruan oh ini ini itu anak ikan haruan ini ikan nila sebagian ada masih ini dulu dilepas 500 ekor itu guys coba saya kasih lihat ya sudah sebentar ya itu ceprak-ceprak-ceprak itu itu adalah anak ikan haruan dia sedang beranak kita pelihara di kolam ini ribuan guys terus ikan liar saja gitu ya ini sudah hampir selesai katanya hampir selesai ya pak ya betul lalu ini apa diberi alas lagi dengan karton ini untuk disiram dulu disemprot dengan disemprot dengan disemprotnya nih ini semprotnya jadi spray gitu untuk membunuh hama ini dipocok dulu ya dipocok kemudian semprotkan gitu coba semprotkan sebelah sana biar kelihatan nah itu dia iya itu untuk membunuh hama guys nanti dibiarkan dia 2-3 hari ok iya ini karton-karton disiapkan untuk alasnya cukup ini yang tadi guys apa namanya nih ini kotoran tadi alas yang lama diangkat dijadikan ini kan popok popok untuk tanam luar biasa ya kesini harus menggunakan sepatu boot seperti ini guys ini nah ini lihat kan tak sepatu bootnya ini adalah tulisan SMK Negeri 1 Banjermasin jadi waktu masih bapaknya sekolah di SMK Negeri 1 Banjermasin jurusan apa dulu pak multimedia jurusan multimedia tetapi nasib mengantarkan beliau menjadi peternak yang sukses Alhamdulillah Alhamdulillah ayam ini ayamnya menjanjikan sekali guys banyak sekali pesanan karena dia tidak makan konsentrat jadi tidak makan bahan-bahan kimia begitu ayam itu ikan disana guys itu baru kita lapisi lagi dilapisi dilapisi dengan karton baru nah itu kandangnya dilapisi alasnya itu dilapisi ini adalah pernik-pernik apa namanya ini rumah keong habis dimakan tikus ini tikus ya ini yang makan tikus juga kadang-kadang ngambil tikus bisa jadi konten iya nanti kita cari tikus makan keong ini diangkat pindahkan pindahkan dulu ya pindahkan kesini ini karton biasa bekas kardus apa itu pak bekas kardus mie apa segala milo apa segala boleh dimasukkan ke dalam sana lalu dibuka gitu pas banjarnya diampar seperti karpet gitu biasa saja jadi ayamnya segar sekali pak segar sekali dia luar biasa ini bisa teman-teman nanti praktekkan kalau ingin pelihara ayam seperti ini ini sekali lagi saya mau review guys ini guys ini kenangan-kenangan beliau waktu masih sekolah di SMK Negeri 1 Banjarmasin ini lulusan multimedia loh guys kuliah dimana pak setelah itu? di Ulam di Universitas Lambung Mangkurat jurusan? ekonomi sudah wisuda rupanya memilih untuk berwira swasta di belakang rumahnya sendiri ini pagarseng begitu guys keliling ini pagarseng keliling itu ya pagarseng keliling pagarseng keliling itu rumah belakang rumah ini dapur dan sebagainya itu tadi antena radio komunikasi itu kelihatan kabelnya turun jauh disana ada pohon kelapa tinggi sekali oke kita kembali ke bapaknya ini ini memang tidak ada editing guys karena di lapangan kita tidak bisa edit apa-apa ya langsung coba langsung ini jadi betul-betul no edit no rekayasa asli itu kemangga disana selalu saya bolak-balik supaya ini tidak ada tempat lain memang disini ini karton-karton di sobek begitu dibuka bekas kotak itu ya pasang kartonnya beli ya tembak enggak dapat dimana-mana kartonnya hasil memulung guys minta saja jadi toko-toko yang menjual apa sembako bungkus kotak mie minyak kelapa apa lagi itu kotak apa biasanya milo bahkan makariso ada juga ini energi apa namanya makariso dari hair energy berarti ini dari toko kosmetik berakhirnya di kandang ayam guys dijadikan alas kandang ayam kemudian setelah dia dari pakai lagi dijadikan apa ini ini dijadikan pupuk untuk daur ulang jadi tidak ada yang menjadikan limbah kalau limbah rumah tangga kami diberikan kepada ayam tadi potong-potongan sayur apa saja itu ada keong lagi disana di tihangnya kandang ini ada tihang saya itu dia banyak sekali nanti ditangkap lagi itu banyak sekali di kakinya itu lagi apa namanya ini di jaring ini loh banyak sekali coba lihat di jaring itu loh itu di jaring banyak sekali nanti kita ambil nah dipilih jadi makanannya dari alam tapi dibantu guys dipecahkan dipecah dalamnya dikasihkan ayam ya karena ayamnya tidak bisa mecah sendiri guys ini perhatikan coba ada masih bisa tidak tadi makariso tadi dari mana makariso ini dari toko kosmetik dari toko kosmetik coba anda bayangkan ini ini adalah kosmetik peralatan kosmetik sudah jadi berakhir di kandang ayam jadi tidak terbuang percuma guys tidak usah mendirikan pabrik recycling dan sebagainya cukup dijadikan alas dari kandang ayam itu ya nanti berakhirnya disini guys berakhirnya disini ya ini dijadikan pupuk coba bayangkan luar biasanya ini orang-orang kreatif ini nanti satu ketika kita akan review dia kita akan ikuti menempatkan pupuk ini di tanaman-tanaman buah itu jadi luar biasa guys jadi tanah dia sudah hilang ini jadi kami tidak perlu mendirikan pabrik pengolah limbah karena memang juga dananya tidak ada untuk dikembangkan ya ini saja karton dipuk ambil dari beberapa toko diminta gitu malah kadang-kadang dikasihkan diantar sini dijadikan alas ayam kandang ayam setelah dia sudah jadi coba kita lihat sebentar ini 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 sudah dilapis kandang ayam yang tetinya buruk apa jadi kandang ayam bintang tiga ya seperti ini betapa senangnya ayam bersih berbau wangi disemprot lagi coba semprot lagi nah ini semprot lagi coba kita perlihatkan nyemprot disana pak diperlihatkan jadi tidak ada kesalah memang disemprot aduh dengan disinfektan ya pembunuh kuman ya pak ya semprot lagi nanti dikeringkan sebentar tapi hari ini agak apa ini namanya agak mendung jadi belum bisa itu eh itu bulan itu itu bulan kesiangan ada itu hilang di saat tegur ini agak mendung ini langit agak mendung cepat sekali perubahannya tadi saya turun jam tujuh dia masih mataharinya kencang begitu ini semprot lagi nih nah dibersihkan ini katanya bapaknya ini mau dibersihkan dipertontonkan seperti itulah dindingnya dibersihkan alasnya dibersihkan atapnya dibersihkan ya begitu ya guys ya luar biasa nah disinfektannya pun dah jaman disinfektannya impor katanya impor katanya impor dari jaman hehehe gak tau itu yang jual belinya dimana? toko toko makanan ternak ya toko ternak memang ya khusus disinfektan ternak ini bisa gak untuk cuci tangan anti-covid-19 bisa mungkin ya bisa ini guys peralatannya scope jadi beliau ini kalau dulu megangnya editing equipment gitu peralatan-peralatan editing karena bekerja di multimedia gak taunya sekarang nyebur di peternakan ini modis ini guys kita ikuti guys pelan-pelan saja pak jalannya licin ini ya seperti yang saya jelaskan tadi limbahnya ini jadi betul-betul ada putih guys tidak ada rekayasa tidak diganti bentar dibawa kemana ini rencana disini di dekat nah dibagi dia iya dekat tanaman ini tanaman satunya ubi kayu satunya saw rontok 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 jadi jauh-jauh saja rontok sampai rontok memang ini pekerjaannya terlihat tidak terlalu elit tidak berdasi itu pakaiannya guys tapi menghasilkan uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari lah belum 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 bisa beli mobil belum tapi sudah bisa itu disana guys ditumpuk jadi seperti yang saya janjikan saya akan ikuti kemana dia membuangnya jadi tidak sembarangan nah kita ikut itu perhatikan tidak ada sulap tidak disulap itu apa jerigen plastiknya yang tetap itu 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 buang situ dekat pohon pinang nah di pohon pinang kita buang ya itu ya itu pohon bidara tidak ada reka ya dibuang suara burung suara burung oke kemana lagi pak ini anda lihat susahnya jalanin gitu gitu pohon keladi itu ditabrak iya 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 ya tabrak saja pohon keladi di bawah rencana mau di taruh di pohon bidara ya ini pohon bidara itu matahari di atasnya sebentar ada bulan itu dia ini apa ini matahari di atas itu ada bulan guys guys yis itu dia dapet guys lihat ya ada bulan di dekat matahari itu dia ilang bulannya yang kelihatan matahari sekarang ini dibuang di iya di pohon mangga itu ya ini di seberang saya udah bisa nyeberang guys rumit jalanin disitu itu terus pohon mangga satunya lagi ini ini guys mangga yang tadi kita review wow 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 ini lagi guys lalalalalala coba ntar saya buang dulu yang kecil ini ini kecil ini mengganggu pertumbuhan iya iya itu guys ditumpuk di bawah pohon mangga tidak ada rekayasa sudah selesai habis anda mau lihat jalan ya guys ini guys jalan ya guys jalan ya guys ini yang saya cerita lihat dia warna pelanginya ini kalau kena cahaya lihat menakutkan bagi binatang-binatang malam lihat bisa dicoba guys di rumah guys binatang malam penglihatannya tajam terkena sinar ini kaget itu dia sederhana saja logikanya mudah-mudahan banyak manfaat ya guys ya konten sederhana ini bercerita tentang kesederhanaan kesehatan jadi apa adanya saja no edit tidak itu dia selalu ada selalu ada digantungkan itu bekas-bekas CD itu compact disc yang sudah tidak dipakai ini saya sudah lebih dekat hahaha apakah pernah anda berada sedekat ini dengan buah mangga ini dia itu yang kecil itu matahari wow sudah mulai terang bapaknya kesana ayam-ayamnya kaget saya kembali guys ya ini tadi kandang yang dibersihkan anda tahu anda tahu saya harus meninjak ini ini sudah sudah ini kan dan dibersihkan tadi itu bapaknya dari sana wow waduh bu konten lagi konten baru enggak besok aja lagi terus nanti ini sudah 25 minit itu rombongan ikan ya silahkan bapaknya mau menuju ke sana guys kita ikuti sebentar dari sini iya waktu saya sudah mepet sekali mau mengantarkan ibu ke pengajian iya mau mengantarkan ibu ke pengajian jadi bapaknya menuju ke sana itu itu dia mau memecahkan keong nanti insya Allah nanti besok kita bisa teruskan ya reviewnya ya keong yang tadi ditangkap dipecahkan ya insya Allah kita bikin lagi itu disana ikan pergerakan ikan di dalam air gelepak gelepuk begitu itu mangga kecil yang kemarin kita cerita nah gitu bapaknya ke sana ya cukup ya assalamualaikum ya guys ya jangan lupa subscribe like komen dan lonceng kalau berkenan mudah-mudahan kita menjadi sahabat yang permanen nanti saling berbagi guys ini real di belakang rumah itu saja yang ingin saya ceritakan ya insya Allah besok kita bertemu dalam konten menyajikan keong untuk ayam itu bapaknya sudah disana guys kita besok saja karena ada keperluan hari ini ya assalamualaikum guys